Pegi Setiawan pada selasa malam sudah dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Korespondensi NN Indonesia Kiki Hariadi melakukan wawancara khusus dengan Pegi Setiawan pada selasa pagi di Bandung, Jawa Barat. Pegi sempat bercerita bahwa saat ia ditangkap dan di dalam tahanan. Pada hari Senin lalu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, sudah mengabulkan permohonan pra-peradilan dari Pegi Setiawan. Dan kemarin malam, Pegi Setiawan juga sudah dibebaskan dari Mapolda Jabar. Dan saat ini, status tersangka dari Pegi Setiawan juga sudah batal demi hukum. Dan saat ini, Sian Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan Pegi Setiawan. Mas Pegi, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar ini saya hari ini baik. Baik ya, mas. Mas, kemarin sama-sama kita saksikan keluarga dan juga tim penasihat hukum sudah menjemput begitu. Apa yang dirasakan begitu saat kemarin malam dan juga hari ini? Yang saya rasakan itu sangat bahagia, sangat terharu dan pokoknya tidak bisa digamalkan kata-kata. Saya sangat bahagia, sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur. Sudah sempat ngobrol, berkumpul dengan keluarga sejak semalam sampai hari ini atau seperti apa, mas? Alhamdulillah, sejak semalam saya terlalu kumpul dengan keluarga dan mengutarakan isi hati saya yang selama saya di dalam sana. Alhamdulillah sudah. Mas Pegi, proses sidang praperadilan berlangsung selama satu pekan, sempat mengikuti tidak proses praperadilan di dalam atau seperti apa? Di dalam saya sempat mengikuti hanya sekedar suara. Jadi ketika ada sidang ini saya hanya mengikuti sekedar suara dan namun saya serahkan semua yang di atas, saya hanya fokus ibadah dulu. Jadi biarkan tangan Tuhan yang berkerja gitu. Kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang mendukung, banyak juga tim kuasa hukum yang memberikan suara juga buat Mas Pegi, termasuk juga keluarga. Respon Mas Pegi seperti apa banyak yang mendukung nih? Alhamdulillah, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat terharu sekali. Pokoknya saya berterima kasih banyak pada mereka semua dan ya pokoknya saya sangat terharu. Selebihnya gitu. Mas Pegi, boleh cerita dong, jadi ketika bulan Mei kan ada penangkapan yang dilakukan oleh Pol Dajawa Barat. Saat itu kronologinya seperti apa, mas? Kronologinya seperti yang sudah-sudah saya katakan bahwa awalnya saya mengantarkan anak sekolah, anak majikan sekolah, terus saya itu menjemput, lalu setelah menjemput itu sampai di rumah, rumah si neneknya itu. Saya menurunkan mereka, saya berbincang sejenak sama keluarga yang di sana, terus setelah itu saya ambil wudhu lalu ada penangkapan itu. Nah ketika proses penangkapan, apakah proses penyidikan langsung berlangsung atau seperti apa di hari itu? Itu langsung penyidikan sampai pagi sekitar jam 4-an. Saya diberi istirahat cuma 1 jam lebih atau 2 jam itu, selebihnya pagi-pagi langsung dihidupi lagi, di BAP lagi sampai malam. Masih ingat tidak apa yang menjadi pokok-pokok pertanyaan dari penyidik yang waktu itu disampaikan dan apa statement pertahanan dari Mas Pegi saat itu? Ya yang saya ingat intinya mereka masih menyudutkan saya bahwa saya pelaku pembunuhan, bahwa saya kenal tidak sama pelaku yang sudah terangkap ini, intinya kurang lebih seperti itu. Dan saya menyangkal bahwa saya, karena saya memang dalam pribadi saya, saya merasa tidak bersalah, tidak merasa melakukan kejahatan seperti itu. Ya saya bicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang saya tahu atau yang saya rasakan seperti itu. Kita ingat betul ketika rilis yang kemudian dilakukan Oipolda, Mas Pegi dihadirkan, di akhir rilis Mas Pegi berteriak atau memberikan suara, saya tidak bersalah, bukan saya pelakunya. Itu aksi spontan atau seperti apa? Itu benar-benar aksi spontan saya, saya sama sekali tidak pernah merencanakan apapun, karena itu murni dari hati, lubuk hati saya yang paling dalam. Karena saya mikir gini, mereka boleh mempermainkan saya, tapi jangan sampai keluarga saya. Oke, setelah Mas Pegi berbicara, bukan saya pelakunya, kan kemudian dibawa oleh pihak kepolisian, ada intimidasi yang kemudian dilakukan atau seperti apa, Mas? Di dalam pada saat itu? Setelah saya dibawa masuk, Alhamdulillah tidak ada sama sekali intimidasi, mereka berkata halus dan selebihnya Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tidak ada intimidasi apapun ya? Oke, Mas Pegi, kemudian menjadi penting nih Mas, kan sudah dibuktikan dalam persidangan bahwa Mas Pegi kan bukan yang menjadi tersangka. Ada tidak yang ingin disampaikan kepada Polda? Artinya kan Polda kan error in persona, salah tangkap begitu. Apa yang ingin disampaikan? Ya saya sampaikan, terima kasih banyak buat kejadian ini, saya jadikan sebagai pembelajaran untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selebihnya untuk kedepannya semoga pihak Polri itu bisa lebih berhati-hati dalam menyergakan status tersangka seseorang. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk institusi Polri, untuk bisa lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Sudah berkomunikasi tidak dengan penasehat hukum, kira-kira langkah hukum ke depannya akan seperti apa? Karena kita tahu secara formil dan juga material Mas Pegi dirugikan dong, kira-kira ada langkah strategi selanjutnya tidak yang dilakukan? Sejauh ini saya belum ngobrol tapi saya serahkan semuanya pada pihak kuasa hukum biar mereka yang bicara, saya tidak bisa bicara. Oke, yang kemudian menjadi penting adalah sosok AEP yang sempat mengatakan bahwa pernah melihat dan lain sebagainya. Apa yang ingin disampaikan kepada AEP Mas Pegi? Untuk AEP menarik nih, AEP kalau misalkan kamu memang laki-laki yang menunjukkan, kamu buktikan bahwa jika kamu memang benar, buktikan di depan saya. Kita debat, jangan jadi pengecut, jangan jadi pencundang, jangan hanya ngupot, atau misalkan konvenis, jangan dimaskirin, coba tunjukin muka. Oke, Mas Pegi ada delapan terpidana yang kemudian saat ini mendekam di penjara begitu, sudah sempat bertemu ketika proses penyidikan tidak? Kalau misalkan itu, sepertinya saya pernah dipertemukan oleh pihak polisi, penyidik itu salah satu. Namun, ketika pihak polisi menanyakan kepada si pihak tersangka itu bahwa kenal diri sama si saya, dia menjawab tidak kenal. Dan saya pun menjawab tidak kenal, karena memang saya tidak kenal sama mereka. Oke, jadi memang sempat dipertemukan tetapi tidak kenal sama sekali ya Mas Pegi. Oke, rasanya beda tadi, sudah makan bersama dengan keluarga, sudah plong. Jadi rencana ke depan ini seperti apa Mas Pegi? Rencana ke depan, saya masih ingin kumpul dulu sama keluarga, terus kembali melanjutkan aktivitas, kembali bekerja seperti biasa. Oke, Mas Pegi yang menjadi penting adalah sampai saat ini kan Mas Pegi yang status tersangka sudah hilang, tetapi juga pihak keluarga dari almarhum juga masih bertanya. Bagaimana langkah hukum selanjutnya? Ada yang ingin disampaikan kepada pihak keluarga? Ya, pihak keluarga terutama saya mengucapkan berbera sungkawa, berduka cita, semoga amal ibadah beliar, korban itu bisa dirima oleh Allah SWT. Dan pihak keluarga semoga bisa dikuatkan keimanan ketabahannya, semoga kasus ini bisa terungkap dan terlaku dalam dibalik semua ini bisa tertangkap, bisa dihukum dengan setimpal. Ada rencana mau bertemu atau bahkan secara pribadi mau bertemu dengan pihak keluarga? Saya pribadi punya rencana bertemu, ingin sangat sekali, ingin mengucapkan langsung berbera sungkawa. Namun, saya serahkan semuanya kepada pihak kuasa hukum biar mereka yang menentukan ke depan. Oke, baik Mas Pegi terima kasih informasinya sudah berbincang dengan si Indonesia. Semoga lancar apapun yang akan dilakukan ke depannya ya Mas ya. Baik, itu dia perbincangan saya bersama dengan Pegi Setiawan. Tentu Mas Pegi dan juga keluarga akan berkumpul dan akan bertolak ke Cerbon ya Mas. Hari ini untuk berkumpul dengan keluarga. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana langkah dari Polda Jawa Barat untuk kemudian mengungkap dari kasus yang kemudian saat ini terjadi, Vina dan juga EKI di Cerbon. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.